Intro Media Vietnam belak-belakan menyebut kehadiran back-up C-20 May Silgersi Timnas Indonesia membuat seluruh negara Asia Tenggara ketakutan Sorotan media Vietnam itu tak lepas setelah May Silgers tampil gemilang saat membawa FC-20 menahan Manchester United 1-1 di Liga Eropa Tahun 2024-2025 May Silgersi sendiri bermain sebagai starter Selama 90 menit full dengan melakukan aksi bertahan Sebanyak 15 kali atau paling banyak dari back-back FC-20 lainnya, calon pemain termahal Timnas Indonesia itu Membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel Hingga 92% umpan sukses Melihat performa apik May Silgersi, media Vietnam yakni Soha VN menilai bahwa kehadiran calon pemain Timnas Indonesia itu menjadi sinyal bahaya bagi para lawannya Tak terkecuali Soha VN menyebut Big berusia 23 tahun itu harus diwaspadai oleh seluruh negara Asia Tenggara yang bakal menjadi lawan Timnas Indonesia termasuk Vietnam Dan seperti yang diketahui semua orang Bersama rekan satu timnya Tadi malam May Silgersi menahan imbang Man Utet dengan skor 1 banding 1 Sebuah prestasi yang harus diwaspadai oleh seluruh pemain di Asia Tenggara Tulis Soha VN dalam artikelnya Sebelum diperkuat May Silgersi, Timnas Indonesia sebetulnya sudah Bermain sangat baik dengan kekuatan yang sebagian besar terdiri dari pemain Naturalisasi Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia Jay Izes dikaka dua kali bermain imbang melawan raksasa Arab Saudi 1 banding 1 Tandang dan Australia 0 banding 0 Kandang Dalam waktu dekat, jika timnas Indonesia diperkuat May Silgersi di skuadnya Soha VN menilai tak aneh jika Garuda kembali menorekan prestasi gemilang di Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Bahkan, media Vietnam itu tak sungkan untuk mengatakan bahwa Kehadiran May Silgersi di timnas Indonesia akan membuat tim-tim AINSEAN ketakutan Untuk kawasan Asia Tenggara Jika Indonesia mempertemukan skuadnya saat ini dan May Silgersi Sulit memikirkan nama apa yang bisa menghentikan pelatih Sintayong dan timnya Baik dari Vietnam, Thailand, atau Malaysia Tetulis Soha VN Yang jelas, Indonesia saat ini memiliki sederet kasus naturalisasi yang semakin berkualitas Puncak tertingginya adalah May Silgersi sehingga membuat seluruh Asia Tenggara takut Tambah media Vietnam itu Di sisi lain, timnas Indonesia sangat sulit mendatangkan pemain naturalisasinya Untuk bermain di turnamen non-agenda FIFA seperti Piala AF terlepas dari hal itu Proses naturalisasi May Silgers dan Eliano Riggers Ditargetkan akan rampung sebelum 3 Oktober tahun 2024 Mereka diproyeksikan untuk tampil membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober tahun 2024 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Media Vietnam tiba-tiba mempertanyakan alasan May Silgers memilih untuk membela timnas Indonesia usah nilai skuad The Golden Star kalah dari back FC20 itu Membentangkan bendera Merah putih sekarang seolah telah menjadi Rutinitas untuk May Silgers Calon big timnas Indonesia itu kembali melakukannya Kali ini di Old Trafford, kandang Manchester United May Silgers berfoto dengan bendera merah putih Setelah membela FC20 berhadapan Dengan tuan rumah Emo Supporter timnas Belanda mengamuk menes Hilgers disebut pemain asal Indonesia saat lawan Manchester United Mereka tak terima pemain berusia 23 tahun itu Segera berganti ke warga negaraan Usai laga, supporter timnas Belanda marah-marah di media sosial Hal itu diakibatkan unggahan akun penyedia statistik Otta yang menyebut ada 9 pemain berkebangsaan Belanda di kubu FC20 FC20 adalah tim pertama yang memasang 9 pemain starter berkebangsaan Belanda di kompetisi Eropa manapun sejak Ajax Amsterdam pada 12 Desember tahun 2016 Cuit Otaji O-A-N-E-T-O-P-T-A-J-O-H-A-N-D-O-T Sekadar pengingat Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNN Pemain berdarah Manado itu Segera mengambil sumpah WNN pada awal pekan depan Molor setekan dari jadwal sebelumnya Tampaknya hal itu dipahami betul oleh Otta Mereka akhirnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain berkebangsaan Belanda Tria berusia 23 tahun itu mengakui pola permainan yang berbeda harus diterapkan Untuk berhadapan dengan lawan seperti ini Maes menegaskan Dirinya selalu berupaya keras untuk mengadang semua pemain setan marah Di malam seperti ini, kamu harus tampil agresif Kata Maes Saya tidak membiarkan siapapun melewati saya Dan jika itu berarti saya harus menendang bola keluar stadion Saya tidak keberatan melakukannya Tambah calon pemain timnas Indonesia itu Berkat penampilan solidnya Maes mendapatkan nilai 7,3 dari Sofaskore Untuk selanjutnya Ia akan mengawal FT Plinte melawan NAC Breda dalam lanjutan Liga Belanda Tahun 2024 sampai tahun 2025 Minggu 29 September 2024 malam WIBN Calon pemain timnas Indonesia Maes Hilders mengakui suaranya sampai serak usai laga Manchester United Karena berteriak sangat kencang dalam pertandingan Nah, usai pertandingan Beck berusia 23 tahun ini Mengatakan suaranya serak Pasalnya ia berteriak kencang dalam pertandingan tersebut Ia berteriak lebih kencang dari biasanya Karena bisingnya supporter FC Plinte yang ikut memberikan dukungan penuh di Old Trafford Ia saya teriak sangat kencang tadi Biasanya saya teriak di setiap match Tapi dengan suara supporter Plinte menjadi berbeda dari biasanya Saya berteriak sekuat tenaga hari ini Ucap Maes dalam wawancara usai laga Terima kasih telah menonton!